Hai mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan Hai 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 welcome back lagi ke channel ku kali ini aku mau buat apa ya ini dia bahan-bahannya ikutin aja yang pasti ikutin dari awal sampai akhir ya di sini udah ada 75 gram dark chocolate compound dan juga ada 120 mili minyak makan kemudian 4 butir telur telur utuh dan juga ada 150 gram gula pasir gulanya sedikit lebih banyak karena kita menggunakan bubuk coklat kemudian ditambahkan satu sendok teh emulsifier jadi atau emulsi cake yang tujuannya adalah anti gagal yang bisa membantu nanti bolunya itu teksturnya menjadi lembut jadi ini pengganti kuning telur kemudian ada 80 gram tepung terigu yang protein sedang karena kalau menurut aku karena nanti dipandukan dengan cream cheese jadi lebih enak sedikit eh tidak terlalu lembut ya jadi tergantung lagi kembali ke selera kalau mau yang lebih lembut bisa digantikan dengan protein rendah ya kada porsinya sama kemudian ini adalah adonan untuk cream cheese nya untuk bahan adonan cream cheese nya ini ada cream cheese 250 gram cara menyimpan cream cheese itu bukan di freezer tapi di chiller saja karena kalau di freezer nanti jadi membeku dia jadi pecah tapi karena kulkasku sedikit lebih dingin dia jadi seperti ini teksturnya tapi tadi aku udah coba ini masih bisa digunakan jadi kalau misalnya ada seperti ini ini jangan dibuang dulu kemudian ini ada satu butir telur utuh dan juga ada bubuk gula atau gula halus dan juga ada tepung maizena atau tepung terigu juga boleh kemudian ada air sedikit dan juga ada cuka apel atau pakai perasan air lemon juga bisa untuk apa karena cream cheese itu perpaduannya kalau dengan air lemon itu akan lebih enak oke jadi inilah dia bahannya langsung saja di proses karena cream cheese nya sudah mulai sudah mulai mencair nah untuk selanjutnya kita cairkan dulu dark chocolate compound nya kalau misalnya bukan pakai dark chocolate compound yang bulat koin seperti ini itu yang dari batangan itu dicincang-cincang saja supaya dia lebih gampang cairnya abaikan fire seal ku karena fire seal nya sedikit ya warnanya sudah sedikit hitam tapi hitam-hitam manis ya nggak apa-apa dan lagi kembali lagi cara untuk mencairkan coklat atau dark chocolate compound itu tidak perlu diaduk dulu biarkan dia sampai sedikit mulai sedikit mulai mencair baru diaduk dengan sendok karena coklat juga ada terdiri dari gula jadi sama seperti kita membuat karamel jadi kalau karamel itu gulanya juga sebaiknya tidak diaduk saat dia masih belum mencair jadi seperti itu ini kita ngambil suhu panas dari aku pakai apinya karena aku pakai fire seal jadi aku nggak pakai metode aubin meri kalau mau pakai metode aubin meri silahkan gunakan wadah yang lebih besar dan taruh air kemudian masukkan mangkok yang berisi coklat diatasnya jadi itu supaya coklatnya itu tidak kepanasan apalagi kalau kita mencairkan coklat putih coklat putih itu lebih sensitif ya jadi lebih tidak tahan dengan suhu yang terlalu panas karena ini dark chocolate compound jadi ini lebih safe dan lagian ini nggak langsung diatas api langsung diatas fire sealnya oke nah kita lihat disini coklatnya sudah mulai mencair kalau sudah mulai mencair bisa kita bantu aduk dengan menggunakan sendok sepatula atau wis yang kecil juga bisa seperti ini jadi coklat yang masih bagus saat kita cairkan dia tidak akan menggumpal seperti ini ini kalau udah tercampur semuanya itu tinggal ditambahkan dengan minyak makannya aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati adonannya sudah mulai mengental dan susah turunnya itu sudah bisa jadi seperti ini teksturnya jadi bisa berpita seperti ini atau bisa berjejak seperti ini ya kalau sudah seperti ini adonannya sudah pasti mantap terus dicampurkan dengan bahan keringnya seperti biasa jangan lupa tepungnya harus diayak dulu jadi untuk ayaknya ini baking powdernya aku sudah tambahin sedikit ya setengah sendok teh baking powder kalau tidak mau bisa di skip juga karena baking powder fungsinya itu menambah volume saja dan gunakan speed rendah speed rendah ya jangan speed tinggi untuk mengaduk bahan keringnya sambil dimasukin tepungnya itu secara bertahap kenapa enggak dimasukin sekaligus karena kalau dimasukin sekaligus biasanya tepungnya suka menggumpal adonan yang itu disisikan dulu kemudian sekarang kita siapkan adonan untuk cream cheese-nya jadi cream cheese-nya ini sudah mulai mencair tadinya kan beku ya jadi dia seakan-akan teksturnya seperti pecah tapi setelah aku cek masih bisa dihaluskan jadi ini di mixer saja masukkan gula halus atau gula bubuk kenapa pakai gula halus atau gula bubuk supaya dia cepat larut dengan cream cheese-nya jadi kalau gunakan gula pasir nanti dia lebih susah untuk larutnya kenapa? karena butirannya itu kasar tapi kalau menggunakan gula halus itu akan gampang untuk adonan cream cheese ini jangan lupa ya wajib sampai tekstur dari cream cheese-nya itu halus dan tidak butir-butiran kalau sudah seperti ini tinggal kita masukkan ke telurnya bukan bukan ke telurnya tapi telurnya yang dimasukkan ke dalam cream cheese-nya kalau sudah seperti ini masukkan cuka apelnya dan juga airnya sedikit saja ya jadi kalau tidak ada cuka apel bisa ada penggantinya bisa pakai perasan air lemon ya karena itu adalah salah satu dari asam kemudian masukkan ini sudah dimasukkan tepung terigu ya tapi karena untuk mencegah dia terbang-terbang dimatikan dulu mixernya lalu diaduk baru dihidupkan kembali lagi mixernya ini diaduk sampai dimixer sampai adonan ini benar-benar tercampur sebentar saja sih sebenarnya karena ini tidak perlu sampai mengembang oke seperti ini kalau sudah tinggal kita siapkan lagi lanjut yang lapisan coklat tadi ya kemudian campurkan dark chocolate gempaung yang sudah dicampur dengan minyak makan tadi ke adonan ini hampir mirip dengan membuat brownies kukus ya masih ingat ya aku sudah pernah sharekan sebelumnya linknya bisa dilihat di atas aku pernah sharekan brownies yang kurang lebih hampir sama tapi komposisinya sedikit berbeda kemudian ini diaduk sampai rata oh iya jangan lupa kukusannya sudah harus dipanaskan ya dari tadi aku sudah panaskan kukusannya ini akan kita kukus dengan api yang kecil api yang cenderung kecil supaya kita kita tidak mau adonannya itu terlalu bergelombang 10 gelombang kanan 10 gelombang kiri eh jadi seperti itu enggak 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 yang pastinya supaya bolunya itu tetap mulus bagian atasnya apinya jangan terlalu gede itu aja ini harus diaduk sampai rata dan gunakan teknik aduk balik tapi kalau menggunakan sepenuhnya teknik aduk balik biasanya kan bagian tengahnya itu suka enggak tercampur ya jadi kalau sudah seperti ini bisa dibuat garis-garis lurus seperti itu sehingga minyaknya itu atau lemaknya itu lebih cepat tercampur ya oke aku lanjutkan dulu oh iya aku lupa kali ini aku buatnya ini coklatnya dua lapis dan cream cheesenya satu lapis jadi aku gunakan loyang yang ukurannya 18 x 18 tapi kalau mau gunakan loyang 20 x 20 masih bisa ya kalau mau coklatnya dibagi tiga cream cheesenya juga dibagi dua itu masih bisa jadi tergantung selera masing-masing kalau ketebalan bisa dibagi menjadi tiga yang coklat dua yang cream cheese oke nah ini sudah tercampur dan jangan lupa adonan tetap harus kental dan tidak boleh encer ya oke ini aku bagi menjadi dua bagian adonan coklat dan ini kita akan fokus oke ini kukusannya sudah panas dan sekarang masukin adonan yang sudah dituang ke loyang seperti ini tuh untuk per lapisnya kukus 15 menit ya coklat 15 menit kalau sudah set seperti ini tinggal dituangkan adonan cream cheesenya kalau adonan cream cheesenya ini menurutku masih bisa dibagi dua ya kalau enggak mau yang terlalu terlalu tebel karena selera orang beda-beda ya jadi ada yang kurang suka kalau makan kejunya terlalu berasa jadi ini adonannya yang coklat dibagi tiga terus yang cream cheese dibagi dua juga bisa jadi dia hasilnya akan sedikit lebih tipis antara layer per layernya oke lanjut lagi ini dikukus selama 15 menit ya setelah 15 menit ini kita buka dan sudah start tinggal kita masukkan lagi adonan coklatnya seperti ini dituang aja jadi untuk bagian atasnya bisa dibuat sama rata dengan bagian bawah yang lapisan coklat atau bisa yang di atas mau dibuat lebih tebel juga bisa atau mau yang lebih tipis juga bisa semuanya kita yang atur sendiri oke jadi ini lanjut dikukus selama 20 menit jadi sedikit lebih lama karena ini udah untuk pematangannya untuk bagian bawah loyangnya aku berikan baking paper ya baking papernya gak usah sampai satu loyang biasanya kan yang lengket itu kan hanya bagian tengah ya jadi untuk bagian tengahnya aja aku berikan baking papernya untuk coklat ganasnya 110 gram whipping cream 80 gram dark chocolate compound yang sudah dicincang atau butiran koin kemudian ini dimasak whip creamnya sampai dia bagian pinggirnya itu ada bui buinya jangan terlalu lama takutnya nanti pecah karena ini juga termasuk susu ya jadi takutnya dia pecah jadi jangan terlalu lama dipanasi kalau sudah mulai panas tinggal dimasukin aja coklat yang sudah dicincang kalau misalnya suka yang tidak terlalu manis gunakan coklat yang yang covercher ya covercher itu adalah coklat yang ke kadar gulanya itu lebih rendah kalau sudah panas tinggal diaduk-aduk karena coklat kalau kena panas kan gampang cair ya jadi tinggal diaduk sampai rata saja ini coklatnya nggak bisa langsung diaplikasi ya tapi harus di diamkan dulu sampai dia dingin dulu ya nah kalau sudah dingin dan kuenya tadi bolunya juga aku udah masukin ke dalam kulkas di chillernya aja ini tinggal disiramkan coklat ganasnya di bagian atasnya jadi ini optional saja mau disiram coklat ganas seperti ini bisa atau kalau mau dikasih cream kemudian ditaburi dengan coklat yang diparut juga bisa atau mau diberikan topping meises juga bisa ya tapi kalau mau lebih eksklusif sih kalau menurut aku coklat ganas ini oke banget oke karena itu akan memberikan nilai tambah untuk bolunya nanti oke nah kalau ini sudah jangan buru-buru dipotong tapi masukkan lagi ke chiller boleh kurang lebih 2-3 jam atau mau besoknya dipotong juga bisa oke oke nah ini sudah tinggal dimasukin ke dalam kulkas saja sudah besoknya ya ini besoknya aku baru potong jadi untuk potong itu harus tunggu sampai coklat ganasnya itu benar-benar set ya ini nggak keras sih karena baru keluar dari kulkas jadi aku nggak tunggu lagi tapi ini bolunya tetap moist kok oke karena ini kukus jadi ketahanan bolunya itu bisa sekitar 3 hari atau 4 hari tapi di kulkasnya jangan lupa di chillernya saja jangan di freezernya oke dan ini pisaunya juga harus rajin dilap dulu dan dipanasi di atas api supaya potongnya rapi oke seperti ini penampakannya jadi ini enak banget lembut bisa makan dingin bisa makan di suhu ruang biasa juga bisa oke buat yang baru nemu channelku jangan lupa di like dan di share ke semua sosial media yang kalian punya dan jangan lupa di subscribe buat yang belum subscribe dan juga di klik tombol loncengnya ya tunggu aku di video aku selanjutnya lagi dan akhir kata dari pertemuan kita kali ini stay healthy stay safe dan be happy thank you for watching see you bye bye bye